Gerakan, lihat contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jadi pinggangnya didorong ke depan Kemudian didorong lagi ke belakang Sikap pokok? Gerakan, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke, sip Sudah masuk pinggang Sekarang kita gerakan kombinasi Kombinasi tadi sudah dari kepala Kemudian ke bahu Sudah ke pinggang Sekarang kombinasi pinggang, paha, dan bahu Gerakan, lihat contoh 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 7 1, 2, 3 Selesai Oke ya Nggak lama ya Nggak lama Nggak mimpin senam ya Oke, sikap pokok? Ya Gerakan, mulai 1, 2, 3 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 8 Waduh Lumayan ketarik semuanya ya Pinggang-pinggangnya semua lumayan ketarik Itu tadi namanya gerakan kombinasi ya Gerakan selanjutnya Itu kita gerakan kombinasi sudah Sekarang apa namanya ya Mungkin sudah pernah gerakannya juga ya Jumping jack sudah pernah ya Ya, coba Mudah-mudahan saya nggak lupa gerakannya ya 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 2 Sudah pernah? Sudah Oke, tunggu tadi seperti itu ya Saya ulangin Gerakan dia contoh 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 2 Oke, bisa diikutin? Ya Sikap Pako Video Gerakan Mulai 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 3, 2 3, 2, 3, 3, 1 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 8 Oke lumayan ya nafasnya udah mulai ini ya udah mulai berasa tapi gak apa-apa oke sekarang ambil nafas dulu sembari istirahat biar gak terlalu ini wah iramanya gak terlalu wah gak terlalu cepat karena masih masa peramada tukar ya jadi masih membutuhkan fisik oke gerakan lihat contoh ya kakinya kaki kanan ke belakang kemudian ini ujung jari kaki kanan itu berdiri kemudian diputar ke arah kanan hitungannya 1,2,3,4 5,6,7,8 ya sikap pokok gerakan mulai 1,2,3,4 5,6,7,8 sekarang gerakan kiri gerakan lihat contoh 1,2,3,4 5,6,7,8 gerakan sikap pokok gerakan mulai 1,2,3,4,5,6,7,8 oke oke udah masuk ke belakang kaki sekarang itu gerakannya kita ini apa pusap pusap ya oke kalau pusap berarti semuanya harap serong kiri ya harap serong kiri gerak oke biasanya pusapnya berapa 10 oke kalau mada tukar itu pusapnya pusap itu bukan seperti ini ya contoh misalkan adik-adik sekalian kemarin sama peta standarnya itu berapa 40 gitu kan nah berarti ini perema dan tukar karena ini sifatnya kumulatif ada senam pagi ada senam sore ada lagi hukuman itu ada standar beban maksimum ya dan ini harus dipahamin oleh adik-adik sekalian semuanya tidak melebihi boleh melebihi beban itu kenapa kalau nanti kalian sudah kuliah kalau ada beban olahraga yang melebihi dari standarnya yang sudah ditentukan resikonya jadi ngantung-ngantungan nah jadi bukan kita aduk fisik disini tarna itu bukan membentuk fisik seperti aderai tidak hanya membina jasmani jasmaninya harus sehat dan rohaninya harus sehat bukan dituntut harus menjadi aderai karena kalau mau menambah beban kita juga ada fasilitas olahraga di sana di gedung workshop itu ada ruang fitness silahkan dipakai kemudian kalau pun ada yang menambah beban olahraga misalkan sebelum tidur nambah pusatnya silahkan tapi itu di luar pengendali pengasuh jadi kalau seandainya ada yang misalkan di kelas ngantung-ngantung karena kesalahanmu sendiri itu resiko ditanggung sendiri misalkan nanti kalau sudah kuliah kamu malam nambah beban lagi itu di luar kendali pengasuh di luar pengendali dari penyelenggara itu resikonya kamu tanggung sendiri jadi standarnya pusat itu untuk olahraga sore nanti saya cari baca dulu perdomannya sekali lagi untuk saya pastikan lebih lanjut mungkin cukup untuk berapa 10 ya biasanya berapa sore 30 pagi pagi berapa 30 tambah hukuman sehari kamu bisa pusat berapa 100 nanti saya cek berapa aturan bangkunya itu melebihin atau enggak karena tidak boleh melebihi beban yang sudah ditentukan untuk masa pada tukar karena saya belum baca saya mohon maaf paganya 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 juga enggak ada karena berhubung dengan waktu ini koreksi bagi saya nanti saya cek perdomannya sekarang saya kasih beban 10 saja dulu ya oke karena anda ini nanti kalau seandainya ini masuk ke tahapan ini selanjutnya baru kita tambah lagi bebannya oke gerakan lihat contoh ya gerakan lihat contoh pusap pusapnya itu ini ya pusap untuk membentuk otot sini ya otot bahu otot bahu saya lupa nama ototnya ya karena pusap itu ada yang sejajar seperti ini ini untuk membentuk otot bahu dan sekitar sini perut tapi kalau dia buka sedikit itu secara ini teori olahraganya untuk membentuk otot bisep namanya bisep nanti yang dibentuk itu sini nah sini apa namanya pengembangan di sini di sekitar sini nih di sekitar ini berkembang dia membentuk tapi itu sebenarnya kalau di Taruna postur yang ideal itu sebenarnya cukup lurus saja kalau membentuk badannya nanti misalkan di sini dia kelihatan di sini itu silahkan itu tambahan itu namanya bisep ada lagi trisep ya itu ada teknik-tekniknya semuanya nanti kita ada ahlinya di sini sarjana warga nanti mungkin ada waktunya beliau pikir bisa menjelaskan lebih lanjut ya mungkin dari saya hanya masih standar saja oke gerakan lihat contoh ya gerakan lihat contoh 10 ya tangan semua di sini lurus lurus diluruskan semuanya yang penting itu adalah apa hitungannya ya mudah-mudahan saya tidak salah memberikan instruksi kalau salah nanti saya tanyakan lagi kepada yang lebih ahli karena ini saya juga dapat pengetahuannya dari teman saya senior saya serjana olahraga intunya infonya itu untuk menghindari apa namanya cedera otot ya keban otot yang berlebihan jadi satu itu hitungannya napas dibuang saya tidak tahu apakah sudah ada instruktur ataupun pelang asuh yang sudah menyampaikan materi ini satu itu turun ke bawah napasnya dibuang ya biar kedengaran ya jadi pas turun satu naik sorry turun naik ini inhale tarik dua turun buang exhale kemudian naik itu napasnya ditarik inhale oke jadi buang itu exhale kemudian tarik itu inhale ya oke sikap pokok oke terakan lihat contoh satu naik itu ya turun naik oke bisa dipahami oke terakan mulai ulangin hitungannya begini ya untuk supaya lebih paham nanti baru satu nanti kalau sudah bisa ya turun itu gitu ya halo dari saya ya biar pas ya turun naik turun naik turun naik turun naik turun turun naik turun naik turun naik turun naik turun naik turun naik oke selesai ya 10 ya udah 10 belum oke begitu tadi dia untuk gerakan push up gerakan selesai ya sekarang gerakan selanjutnya itu kita sit up ya sit up gerakan lihat contoh ya nah saya sampaikan dulu ya teorinya ya sit up itu sama pada saat dia beban yang ber itu itu exhale ya dibuang nafasnya jadi jangan salah saya gak paham gak tahu apakah yang selama ini yang dilaksanakan kamu seperti apa karena apa itu resikonya kalau tidak seperti itu saya dulu ketika taruna itu tingkat di tingkat berapa tingkat 1 akhir saya itu kelebihan beban olahraga karena terlalu berat itu resikonya apa saya turun bro tau turun bro apa itu saya kurang paham kalau kata orang Jawa itu ya bahasa medisnya hernia kalau bahasa untuk ceweknya taruninya saya kurang paham tapi kalau bahasa medisnya tarunannya itu namanya turun bro nah itu kalau bahasa entah itu bahasa Jawa entah itu bahasa pas saya kurang paham nah jadi kalau kamu salah dalam pengambilan nafas itu dia bebannya ke sini kemana karena kan kita penekanan kan tekan kalau dia salah hitungannya bebannya terlalu berat dan kamu tidak pakai pengaman saya enggak tahu pakai pengaman enggak semuanya oke saya anjurkan nanti kalau selesai mau ada tukar ada pesiar beli yang namanya sporter untuk pengaman sini apalagi kalau ada nanti taruna yang main beban yang menambah olahraga di workshop karena disana belum ada instrukturnya untuk mencegah cedera kalau kamu cedera yang rugi kamu sendiri kenapa saya dulu sebulan tidak mengikuti perkulian jadi kalau kita tidak mengikuti perkulian yang rugi siapa latihan beban sendiri yang salah siapa karena karena di luar dari yang sudah di instruksikan oleh penyelenggara ataupun pengasuh pedaumannya itu sudah disusun ada pedaumannya jadi tidak boleh melibihin beban kalau kamu melibihin beban cedera sakit ketinggalan nanti akademik tadi touringnya sudah panjang lebar sekarang kita mulai sit up hitungannya naik itu exhale napasnya dibuang turun inhale napasnya ditarik kerakan lihat contoh naik digoyang digoyang untuk apa ini lemak-lemaknya nih pinggang-pinggangnya nih digoyang dia ya paham ya oke turun napasnya dibuang inhale naik exhale turun naik turun ya dibalik ya saya yakin adik-adik sekalian ketika naik itu tarik nafas jadi untuk meringankan padahal sebenarnya dia berbanding terbalik dengan gerakan otot yang menuju ke ke bawah usus sini kan tekanan itu dia menyurunkan ini usus usus itu menekan selaput yang ada di bagian sini ya di bagian bawah perut oke siap oke gerakan lihat contoh ya naik turun naik turun oke sikap pokok oke kita cukup sampai 10 ya oke sudah cukup mulai naik turun 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 oke selesai ya demikian tadi untuk sit up ya tepuk tangan dulu untuk saya untuk selanjutnya ya biar saya juga semangat di depan sini ya tolong semangatin dong ya eh ngemis banget kayaknya oke selamat sore turun sore 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 luar biasa ini ada yang kurang pas ya kalau selamat sore luar biasa justru nya instruksinya apa kabar luar biasa gimana kalau apa kabar gimana kayaknya ada yang kurang pas nanti dibenahin ya kalau selamat sore 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 luar biasa berarti ada kabarnya ya selamat sore turun semua apa kabar nah baru sore 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 luar biasa jadi instruks pertanyaan juga tepat ya abah-abahnya juga tepat ya kita ulangin ya selamat sore semuanya apa kabar sore 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 luar biasa oke tadi sudah setup selanjutnya materinya ini ya udah belum backup sudah oh belum ya oke tambah lagi ya backup uh ah ah ya Terima kasih.